Intro Rio yang kemarin rencananya akan menggelar press conference untuk menjelaskan peristiwa penganian yang konon ia lakukan bersama kakak kandungnya terpaksa harus dibatalkan lantaran ia mengalami sakit yang cukup serius Konon sakit yang ia derita adalah karena dirinya terlalu stres menghadapi kasus hukum yang kabarnya siap menyebelaskan dirinya ke dalam tahanan Kan kalau dia kan juga ini ya, ketekan lega lah, menyesal juga ya semua ini Jadi ya beri waktu lah beberapa hari ini, satu dua hari lagi mungkin Rio akan memberikan statement, kira itu aja dulu, mohon maaf Rio yang gitu lah, karena dia sakit jadi gak bisa bicara apa-apa Yang ngedrop, kalau dibawa ke rumah sakit gak tau ya tapi emang ngedrop sekali Kalau sakitnya aku gak tau tapi emang ngedrop sekali Rasa sesal yang dialami Rio Reivan pasca peristiwa pemukulan kepada pribadi gunawan memang sudah terlambat Saat ini Rio mau tak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah masuk ke ranah hukum Meski Dewi Murni selaku teman dekat Rio menampik jika Rio memiliki perangai kasar Tetap saja luka yang diderita pribadi gunawan merupakan sebuah kenyataan Seharusnya mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin Bukan dengan Adi Joto Ya penyesalan lah ya, kalau salah saya gak tau Tapi kalau misalnya itu dia penyesalan untuk melakukan tindakan seperti itu mungkin karena itu Enggak tega lah ya lihat dia seperti itu Oh enggak, dia justru lebih banyak diam Mungkin karena biasa juga dia nyesal dengan kejadian ini Selama ini memang saya kenal dia juga gak tenteramen orangnya Yang baik-baik aja Terima kasih telah menonton